Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bose Jumpa lagi dengan channel ABLDK4 Kali ini pembahasan tentang kit inbell atau kit inbalance Penting apa tidak sih pasang inbell pada kit power amplifier Simak terus videonya Oke bose langsung saja Disini saya sudah membuat inbell kit untuk power amplifier Yang menggunakan IC JRC4558 Bisa juga menggunakan CRC4580 Terus apa pentingnya dipasang inbell pada power amplifier Menurut saya dipasang baik Tidak dipasangi juga baik Jadi menurut selera masing-masing ya bose Tinggal keseleraan saja Oke bose lanjut ke pemasangan dan pemahamannya Ini pemasangan unbalance ya Karena ini satu digabung sama dua Pin satu dan pin dua digabung Pin tiga sebagai negatif Untuk pemasangan seperti ini pun bisa bunyi ya Namun ini masih unbalance Karena pin satunya belum dipasang Untuk pemasangan arusnya ini langsung di Jumper ke Tegangan utama kelas D ya Nempel Karena ini menggunakan kit kelas D powernya Jadi saya tempel di Out resistor 6K8 Sangat acak-acakan sekali Kabelnya Karena belum dirapikan ya Oke lanjut terus Terus yang benar Cara pemasangan inbal ini Bagaimana Ayo kita saksikan Kita simak berikut ini Oke bose Pertama kita membahas Tegangan Tegangan untuk inbalance ini Untuk tegangannya adalah Ini simetris 15V Disini ada R4 K7 Sebagai Air zone Untuk penurun tegangan Dari Dari Output SMPS Atau TRAPO Disini Tadi saya menggunakan Langsung Dijumper Disini Ke kit kelas D Ke out air zone Dari kelas D Duh kok buruk Nah Jadi saya tadi Tidak menggunakan Air zone ini Terus Kenapa Air zone ini Dipasang Ini adalah Untuk Tegangan Di atas 20V Kalau tegangan Di atas 20V Harus menggunakan Ini Pun Ininya Harus disesuaikan Dengan Tegangan Yang masuk Karena tadi Saya menjamper Langsung Ke kit Kelas D Jadi Saya ambil Langsung Dari sini Untuk Tegangan Inbalance Ini Untuk Tegangan Input Kit Inbalance Ini Adalah Ini Positif Ini CT Dan Ini Negatif Oke Jelas ya Lanjut Ke input Audionya Untuk Pemasangan Input Audionya Secara Gampang Adalah Seperti Ini Cara Nyambungnya Tinggal Disambung Saja Ini Sudah Ada Pinya Tinggal Sesuaikan Saja Positif Positif Kesini Terus Tiga Negatif Kesini Ini Ya Oke Kebanyakan Orang Memasang Hanya Dua Kabel Saja Pada Output Aksesoris Seperti Equalizer Atau Management Gentleman Atau Crossover Biasanya Menggunakan Dua Kabel Yaitu Satu Dan Dua Saja Negatif Dan Positif Memang Benar Sama-sama Bunyi Namun Untuk Kualitas Suaranya Bisa Dibedakan Ya Antara Inbal Dan Unbal Unbal Dan Inbal Dan Suara Pun Untuk Ditambah Kit Inbal Pada Power Biasanya Tambah Kenceng Jadi Tambah Enteng Untuk Penarikan Suaranya Aduh Untuk Output Nya Adalah Dua Pin Saja Ya Ini Adalah Pin Duh Buruk Wah Kamera Nek Nah Untuk Output Nya Positif Dan Negatif Saja Untuk Kemasangan Dikit Yang Belum Ada Inbal Nya Inbal Inbal C Tulisannya Sip Begitu Oke Sudah Jelas Nah Bagi yang Mau Bikin Atau Praktek Sendiri Bisa Di Download Linknya Ada Di Deskripsi Silahkan Download Dan Pergunakan Semaksimal Mungkin Dan Bagi yang Mau Merakit Kelas D Bisa Juga Di Download Filenya Ada Di video Sebelumnya Bisa Diklik Telusan Di atas Ini Nah Di atas Ini Nanti Akan Masuk Ke Video Pembuatan Kelas D Dan Juga Pembuatan Tester IC Buat Cek IC Power Kelas D Di Sini Di atas Juga Ini Silahkan Klik Tautan Berikut Disini Sudah Ada Potensi Jadi Enak Tanpa Tambahan Potensi Sudah Bisa Dan Itulah Tadi Pembahasan Tentang Kit Inbal Kit Inbal Lancer Semoga Bisa Dipahami Dan Dimengerti Jangan Lupa Klik Subscribe Bila Konten Ini Bermanfaat Oke Bose Sepertinya Ada motor Lewat Mulai Berisik Sudah Saja Akhir Kata Wabilahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hahaha Tрузah Terima kasih Terima kasih